Intro Baik, perkenalkan saya Willy Himawan Dalam kesempatan kali ini akan mencoba untuk menjelaskan Sebuah karya yang berjudul Among Us Yang dipamerkan di Santrian Gallery Dalam pameran SIP setiap saat Yang diorganisir oleh Gurat Institute dan Santrian Gallery Di akhir tahun 2020 ini Kenapa mesti dijelaskan? Ya karena bentukan karya Among Us ini Berbentuk instalasi objek yang memang mungkin masih Susah atau apa ya Tidak familiar dalam medan seni Indonesia Dan Bali khususnya Karya Among Us ini adalah karya kolaborasi Yang dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 Di dunia ini Terutama di Indonesia Yang berkolaborasi adalah Iwayan Suja Terus kemudian Akan Made Ardana Ada Guntur Timur Dan saya sendiri Jadi Iwayan Suja itu saat ini bermukim di Bali Sementara Ardana Bermukim di Yogyakarta Dan saya Dan Guntur itu Bermukim di Bandung Walaupun saya sebetulnya orang Bali Tapi saya tinggal di Bandung Guntur Kebetulan Sedang berada di Bandung Karena dia Terjebak gitu Oleh situasi pandemi Seharusnya dia Bermukim sementara Di Sanchan China Karena dia Mengajar Seni di sana Kami berempat ini Pernah Tergabung lah Dalam komunitas-komunitas Seni di Bali Dan di Bandung Kalau Iwayan Suja Dan Ardana Itu Pernah tergambung Di klinik seni taksu Dulu di Bali Sementara saya Dan Guntur Tergabung dalam Kelompok Abstract X Kami memiliki Kesamaan lah Kesamaan Pemikiran Dalam melihat Seni rupa Sejak Dulu Jadi karya Kolaborasi Among Us ini Sebetulnya Berawal dari Diskusi-diskusi Tentang seni rupa Akhir-akhir ini Di antara Kami berempat Karya Among Us sendiri Dibuatnya itu Di Bali Di studio Wahian Suja Ya berdasarkan Diskusi Kami berempat Via online Kadang menggunakan Aplikasi Zoom Dan kadang juga Kita menggunakan Whatsapp Baik itu Video call-nya Ataupun chat Dan seterusnya Karya Among Us ini Sebetulnya Adalah karya Yang menggunakan Konsep Ready-made Yang Yang pernah Dikemukakan Marcel Duhem Di awal Abad 20 Jadi Kurang lebih Tahun 1912 Atau 13 Marcel Duhem Seniman Seniman Perancis Memakai Benda-benda Temuan Sebagai karya seni Rupanya Jadi disini Saya akan coba jelaskan Bagaimana Sebetulnya Objek Bisa menjadi Karya seni rupa Jadi sebetulnya Ready-made itu Adalah sebuah Konsep Yang memanfaatkan Kembali Benda-benda Atau Pertemuan Gitu ya Yang kemudian Hadir di Kehidupan Real Yang kemudian Langsung Digunakan Sebagai Karya seni Sebetulnya Persoalan ini Adalah persoalan Klaim Terhadap Sesuatu Untuk menjadi Karya seni Sama Seperti Misalkan Seniman Mengklaim Bahwa Sebuah nilai Yang di luar itu Menjadi Tools dia Menjadi Bagian dari Proses Artistiknya Itu kurang lebih Sama Konsep Dari Ready-made ini Kalau misalnya Seniman pada Ungunya Menggunakan Nilai-nilai Gitu Nah Dalam konsep Ready-made Kita menggunakan Apa yang kita temukan Gitu Di alam Selain itu Karya Among Us Ini Memiliki Konsep Sebuah ruang Di dalam Ruang pameran Gitu Jadi ada ruang Di dalam ruang pameran Hal ini terjadi Karena Sangat sulit Untuk Menyatukan Visi Dan Visi Terutama Visi dari Kami Berempat Untuk menjadi Satu Visi Gitu ya Sehingga Karena Kami Berempat Memiliki Walaupun Punya Pemikiran Yang Sama Terhadap Seni rupa Tapi kita juga Memiliki pengalaman Pengalaman Yang berbeda Sehingga Dalam Karya Among Us Ini Kita menggunakan Showcase Showcase Untuk Kita potol Yang sebetulnya Sudah Sudah rusak Pendinginnya Sudah tidak jalan Dengan Tetap Menggunakan Sekat-sekat Kita buat Empat Seakan-akan Ada Sekat Kamar-kamar Bagi Bagi kami Berempat Konsep ini Tentu saja Melokalisir Gitu ya Oh ini Pemikiran Saya Ini Pemikiran Suje Ini Pemikiran Nardane Dan Pemikiran Guntur Nah Sebetulnya Sekat-sekat Sekat itu Lebih Terkait Pada Keasikan Kami Berempat Masing-masing Mengeksplorasi Artistik Kami Masing-masing Gitu Dan Pemikiran Sendiri-sendiri Di Studio Gitu Jadi Kami melihat Bahwa Proses Artistik Studio Itu Adalah Sebagai Konteks Pengalaman Dalam seni rupa Sampai itu adalah pertama bahwa seniman adalah individu yang mengalami sebuah zaman jadi kami sebagai seniman masing-masing mengalami zaman yang kemudian bisa berbeda itu kita alami tergantung dengan konteks kami masing-masing seperti halnya sekarang ini pandemi COVID-19 masing-masing memiliki pengalaman tersendiri dan pemikiran tersendiri di dalamnya sementara kami sebagai seniman itu memiliki kemampuan untuk merepresentasikan kembali pengalaman-pengalaman tersebut melalui simbol-simbol dan metafor yang sebetulnya bisa dikatakan subjektif ya subjektif namun kadang juga objektif nah karya seni dengan demikian sebetulnya sangat beragam gitu ya pertama itu sangat beragam lalu karya seni rupa sebetulnya tidak menawarkan solusi namun lebih menawarkan inspirasi karena kami sebagai seniman selalu merepresentasi keadaan zaman gitu ya suatu konteks dengan pemikiran-pemikiran mendalam sehingga terkadang bisa mengganggu atau membuat sesuatu yang sangat absurd gitu namun dibalik itu tentu saja kita harus mengetahui bagaimana pengalaman-pengalaman yang dirasakan terus kemudian dialami dan di dijalani oleh seniman-seniman itu masing-masing namun walaupun karya seni rupa adalah sebuah simbol ataupun metafor yang menggabarkan suatu pengalaman terhadap zaman terhadap zaman karya seni rupa juga tidak serta-merta cuma sekedar dokumentasi dari keadaan zaman tersebut karena ya ada pemikiran-pemikiran di dalam karya seni itu seperti misalnya hoyan suje dalam karya mong as ini tampilkan ada kanvas-kanvas kosong terus kemudian ada hadir betul kecap dengan manis asin tentu saja manis asin itu sangat berasosiasi dengan pengalaman hidup di sini gambaran bahwa konteks pengalaman hidup individu seniman itu yang kemudian memberikan keragaman cara menyingkapi hidup itu masing-masing lalu Ardana di sisi lain dia memang suka membaca sejarah memberikan gambaran pemikirannya tentang membaca kembali sejarah terutama masa kolonial yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita bahkan hingga hari ini metafornya mungkin sebagaimana buah nangka yang memiliki getah yang sangat lengket sementara Guntur Timur memberikan gambaran yang lebih membumi dengan hadirnya batu bata serta padi selain ngobrol atau menggambarkan sebuah pengalaman di masa pandemi di mana hampir semua orang yang aktifitasnya kemudian menjadi membumi gitu ya hadiran batu bata dan padi tentu saja lekat dengan keberadaan budaya adiluhung yang pernah dimiliki nusantara candi terakota terus sawah membentang ya saya pikir Guntur juga sedang merindukan hal seperti itu lalu saya sendiri mencoba untuk menggambarkan bahwa seni haruslah memberikan rasa keindahan sebuah sebuah rasa yang mendalam gitu ya seperti halnya hobi yang memang dicintai gitu oleh yang menghobi terus kemudian karya-karya yang yang indah oleh sebab rasa keindahan itulah yang kemudian dapat menjadi inspirasi untuk mencari solusi-solusi permasalahan di dunia bukan rasa nyinyir bukan rasa iri hati bukan tapi rasa-rasa keindahan gitu yang kemudian mampu memberikan suatu harapan akan sebuah solusi-solusi kami berempat bersepakat untuk menggunakan nama ya biar kami punya nama lagi gitu lain yaitu Studio X X bisa asosiasinya kepada John Doe atau Mr. X gitu yang tidak teridentifikasi sebetulnya lalu Studio tentu saja pemikiran kita tentang bagaimana seni itu sekarang dibangun oleh masing-masing ya masing-masing individu seniman tidak ada lagi wacana besar grand narasi yang ada itu adalah pengalaman masing-masing seniman menghadapi zamannya yang kemudian bisa menginspirasi orang lain ataupun mungkin tidak terlalu penting juga it's okay jadi demikian kurang lebih apa ya cerita sebetulnya cerita kami ya tentang karya ngomong as ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih